Pada diri saya juga mengucur banget sebagai perempuan, begitu milih yang mengharapnya. Geger kasus pelecehan dan penganiayaan yang dialami oleh seleb Gram Citra Andi dan menyeret nama Aufar Hutapaya suami Ola Ramlan kini berbelok ke babak penuh kejutan. Bagaimana tidak, dijadikan sebagai saksi dalam pelaporan Citra Andi ke Polresta Besmedan Sumatera Utara, Aufar pun menunjukkan rasa tak terimanya dengan sikap yang tegas. Tak main-main, Aufar yang sempat mengancam untuk mempolisikan CA lewat sosial media, bahkan telah resmi menggandeng tim pengacara. Tak terima terseret dalam kasus dugaan pelecehan dan penganiayaan yang dialami Citra, Aufar bahkan resmi melaporkan Citra dengan pasal berlapis, lengkap dengan kesaksian mengejutkan. Pasalnya, Aufar tidak hanya mengaku kepada sang pengacara tidak menyaksikan adanya kejadian penganiayaan, tapi juga mengungkap bahwa Citra Andi kala itu sedang berada dalam keadaan mabuk. Mungkinkah kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang dialami Citra Andi hanya sebuah sensasi yang mendompleng nama Aufar Hutapaya sebagai suami artis Ola Ramlan? Jadi, begini bang, ya pastilah klien kita dirugikan, ya kan? Sikisnya juga tertangguh, karena dia ketakutan asal tertentu orang, karena kan adanya imitasi keterasan. Dan ada foto-fotonya yang mengalami luka-luka di utut, ada juga di bagian paha, ada juga di bagian tangan, sikut. Jadi ada kita beberapa foto yang diambil oleh selain kita. Kepalanya agak jidat, jidat, ternyata. Umurnya sekitar 33 tahun, kurang lebih. Akhirnya kamu, kamu dikit. Misalnya, kelakunya, minta maaf sama saya. Aku, satu lagi, jadi diproses. Saya minta kehadilan aja. Karena kan, kalau betulnya, keluarga diri saya juga. Mengucur banget sebagai perempuan begitu. Nggak ada yang tolong satu kum. Istilahnya kayak, saya lebih dari kelompok. Saya nggak ada kelompoknya. Cuma dilihatin doang. Saya kelompoknya, begitu banyak yang. Kenapa nggak ada yang bergantung saya? Kenapa nggak ada yang amaskan saya? Kan saya minta kehadilan aja sih sama saya. Yang jelas sangat merugikan citra klien kami lah. Walau juga dibilangnya di media sosialnya CA, Dibilang bahwa klien kami itu diam saja pada saat adanya terjadinya pemukulan maupun kelecehan. Kan kesannya klien kami, nggak bertanggung jawab gitu. Logikanya justru kalau misalkan memang ada kejadian itu, Namanya laki-laki masih nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi sangat saya kenal. Penurutannya apa atau apa? Penurutannya ya kita lihat lah. Itu kan baiknya dia seperti apa. Kita tunggu aja. Kita tunggu proses hukum juga. Kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Ya kita nggak tahu juga kalau misalkan dari pihak mereka ada. Sebelumnya sudah membawa. Sebelumnya sudah membawa. Adanya kejadian tersebut pemukulan maupun kelecehan. Gitu. Jadi kalau apa yang dikatakan. Makanya itu tujuan kami hari ini untuk melaporkan. Karena pemerintahan itulah yang merugikan klien kami. Maka malam ini kami selaku kuasa dari beliau. Kami membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik. Melalui undang-undang ITE. Juga pemerintahan. Di situ juga kita pasalnya 310, 311 dan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. Di situ klien kami diduga dikematkan nama baiknya. Dan membuat keadaan jadi juga tidak baik. Inisialnya CA. Inisialnya CA. Manita. Jadi di dalam Instagramnya memuat kata-kata yang merugikan klien kami. Ini lah di menurut informasinya ya. Informasi dari yang kami dapat. Diduga sih dalam keadaan mabuk. Diduga ya. Di situ dalam keadaan mabuk. Jalannya pun katanya sepoyongan lah atau macam mana. Bukan perseret. Kita bukan menyeretkan. Siapapun itu kita tidak pernah mau menyeretkan. Mau dia itu publis atau yang non publis. Kita bukan menyeret. Karena ini kan peristiwa pidana. Ya. Yang sepasti adalah meletakkan atau memposisikan peristiwa itu yang sebenar-menangnya. Yang sesungguhnya. Kenal atau tidak kenal. Tahu atau tidak tahu. Atau memang dilipatkan atau tidak terlibat. Itu semua adalah rangkaian peristiwa dalam keadaan mabuk. Tidak-tidakkan. Pengalaman saya bahwa segera dipanggap. Dan saya menang padian. Ironisnya gunjang ganjing dengan Citra Andi. Sang teman yang kini justru menyeret Aufar ke dalam kasus hukum. Seolah menambah ujian yang tengah mengguncang Aufar. Di tengah proses gugatan cerai Ola Ramlan di pengadilan agama Jakarta Selatan. Uniknya meski telah melayankan gugatan cerai. Tapi toh Ola Ramlan masih memberikan dukungan kepada Aufar sang suami. Meski hanya lewat sosial media. Taplak tanda tanya pun mencuat. Masih memberikan dukungan moral saat sang suami dihimpit ujian. Mungkinkah Ola Ramlan masih membuka pintu rujuk dengan Aufar? Sejauh ini kami kuasanya hanya untuk terkait dengan masalah kesempatan orang bayi. Jadi kami tidak punya kapasitas untuk menggawab terkait dengan masalah perceraian yang masofar dengan Mbak Ola Ramlan. Di lain kisah, artis Muhammad Fadlan harus berurusan masalah hukum di kepolisian. Ya, dilaporkan oleh 33 orang yang mengaku menjadi korban kasus dugaan penggelapan dan penipuan pembangunan kondotel ke Polda Jawa Timur. Padlan yang sudah dilaporkan sejak tahun 2018 lalu kembali mangkir dari panggilan Polda Jawa Timur dengan alasan mengejutkan. Sempat beralasan tidak bisa hadir karena pandemi, hari Jumat kemarin Fadlan kembali mangkir dengan alasan menderita sakit serangan struk ringan. Benarkah suami Lira Firna ini sakit akibat serangan struk ringan? Yang jelas, lewat akun sosial media miliknya, Lira Firna pun menggugah foto Fadlan sedang menjalani pemeriksaan medis. Tadi informasi dari pendidik bahwa saudara Fadlan minta penundaan karena alasannya karena sakit dan memberikan surat keterangan sakit dari dokter. Tadi cuma menunjukkan bukti surat keterangan dari dokter bahwa ada pemeriksaan CT scan atau bagaimana. Kemarin dipanggil dua kali, tapi saudara Muhammad Fadlan memberikan surat kepada Kolda Jawa Timur bahwa saudara Muhammad Fadlan ini minta waktu untuk penundaan karena kondisi pandemi dan saat itu karena anaknya lagi sedang sakit yang dibawah di masyarakat. Maksudnya dia akan mengembalikan kerugian yang di alami kordan seperti itu. Maksudnya kita tunggu juga yang terbaiknya dalam beberapa masalah yang lainnya. Tapi dia akan juga tetap proses hukum ini dengan jalan. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya